Terima kasih. 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 Rumput, memang sebetulnya semua keputusan pasti ada kontraversianya. Nah kalau dulu becak sampai ke Gunung Sari, ke jalan raya kan nggak betul juga. Bayangin kalau nggak ada beliau, saya kira bisa macet total becak sampai Sudirman. Nah itu kan namanya kendaraan transportasi kan dari hirarkinya. Paling tinggi kan MRT, lalu ada MRT atau BRT, terus monorail, baru bus, yang itu bus non-AC, Kopami, baru turun lagi baru becak. Ya becak tuh boleh aja, tapi di lingkungan kan misalnya seperti itu kan. Sekarang becak juga masih ada kok, cuma di lingkungan Sunda Kelapa, Muara Baru, kayak gitu. Kalaupun masih bisa kesempatan ketemu dengan Pak Mediogo, kira-kira apa sih Pak yang ingin dilakukan? Sebetulnya kita sudah ngatur sama Bu Linda. Cuma kan waktu itu kan mau ketemu kan bareng Pak Bu Benul dengan saya. Pak Bu Benul kan lagi sibuk. Nah beliau sudah siapkan banyak sekali yang beliau mau sampaikan kepada kami sebetulnya. Tentang Jakarta ini. Tapi sayang Tuhan beda gitu ya. Kita nggak pernah berpikir, lu sehat-sehat kan? Kita pikir tuh, tapi di lantai kan seminggu internal dulu nih. Empat hari aja kerjanya. Nah kita pikir pas hari Jumat terakhir, beliau sudah dipanggil. Kira-kira tentang apanya nih Pak kalau jamartanya? Transkopasinya, Pak Awadannya? Minimal, biasanya sih kalau mantan-mantan ke daerah, buku-bunya pasti ceritakan apa kesulitan di luar, kesulitan di dalam, kesulitan menghadapi ini bagaimana. Seperti Banggios kan juga kasih masukan banyak. Untuk Pak Win sendiri, Pak? Belum sepat ketemu nih. Kita berpikir minggu depan baru mau ngatur-ngatur. Lalu hari keempat kerja sudah meninggal. Jadi secara personal belum menatur? Belum. Kalau untuk konsep DM-nya sendiri gimana nih Pak? Saya kira itu yang kita usung selalu kan. Bersih bukan hanya Jakarta. Bersih, kita malah sampai aparatnya baru pun harus bersih. Bersih dari korupsi kita namanya. Kita malah anggap presidus transparan. Nah kalau berwibawa, kalau profesional main niraat, anda pasti berwibawa. Tapi kita bilang kan, kita mau jadi Jakarta kota modern, rapi tapi manusiawi kan. Ini dari beliau sebetulnya, kata manusiawi. Pak, kalau soal 3YP itu gimana? 3YP? 3YP ya? Bisa di Jakarta. Kita lagi kecil mungkin on depan udah bisa. Ya Pak. Masih Pak Om? Ya. Terima kasih ya Pak. Nah abang kan orang suka macet tuh lewat tuh. Maksud saya kenapa kita nggak bikinkan skywalk pertokoan yang kayak kondok indah gitu loh. Jembatan yang toko. Jembatan toko. Dari kereta api. Jadi orang kalau mau ke Tanah Abang kan tinggal nyebrang nih. Kalau ada toko kan ada AC. Orang panas-panas masuk kan enak kan. Pasti orang mau lewat gitu loh. Nah jadi otomatis kalau orang langsung ke Tanah Abang seperti itu, yang nyebrang jalan berkurang macetnya juga berkurang. Ini kalau pemda yang bangun kan jadi duit tuh. Kalau jadi toko gitu kan. Apa pertemuan seperti ini Bapak bebas-bebas lagi dari masyarakat? Apakah hanya baru baca aja sekarang? Apakah seterusnya seperti itu Pak? Makanya Pak saya bilang, Bapak masih belajar teorinya Abraham Lincoln. Tulis yang ke-16 Amerika. Dia bilang begini. Kalau mau nguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Kami ini orang yang harus jadi kekuasaan Pak. Kelakuan kami bisa dilihat waktu di DPRD, di Bupati, DPR RI. Jadi kalau sifatnya begitu ya itu udah karakternya begitu. Mak, kalau nggak ada buah di DPRD, Rencananya nggak jadi usaha. Jadi kita mau itu apartemen ya. Tapi nanti liftnya itu berhentinya itu di 4. Misalnya minggu ini, liftnya cuma berhenti 0, 4, 8. Minggu depan. Minggu depan, liftnya berhentinya boleh di 1, 5, 9. Misalnya gitu loh. Nah, terus yang penting liftnya harus besar. Kita desain itu dan minjat besar. Kenapa? Selama ini orang-orang miskin, sakit, itu digotong. Jadi sebetulnya 5-6 lantai nggak ada lift itu masalah juga. Orang paling tahan kan dua lantai. Turun dua lantai kan. Sekarang orang tua naik gimana kalau dia tinggal di atas. Maka kita sebetulnya kalau orang menolak lift, itu salah. Liftnya lift barang saja seperti rumah sakit. Yang bisa dorongin ranjang itu, yang lebar, panjang. Jadi kalau orang sakit, kita bisa setel kan. Kalau dia butuh, kita berhenti jam-jam lantai. Kita bisa kirir dan bilang, eh minggu ini lantai kamu yang kebagian ya. Eh minggu depan lantai kamu. Tapi selalu orang yang nggak kebagian lantai harus turun dua lantai. Orang turun kan lebih gampang kan. Jadi kalau liftnya berhenti lantai 5, misalnya saya tinggal di lantai 3, saya berhenti di lima aja. Supaya saya turun. Nah jadi... Tujunya apa? Supaya lift itu, listrik itu waktu pakai, jumlah penumpangnya banyak. Kalau tiap lantai satu orang pakai satu lift, mati aja ya bayar dia. Mewah sekali ngangkut listriknya sama satu orang satu lantai. Jadi berarti bisa menghemat lift penggunaan listrik ya Pak ya? Ia menghemat dan jadi efisien kan. Lift itu kan murah operasinya sebetulnya. Asal orang pakenya bisa banyak. Ini membantu orang sakit. Di samping itu karena Jakarta kan mahal. Semakin tinggi Anda buat, maka biaya itu makin murah. Jadi bikin aja 28 lantai. Pasal permajian metro gitu. Pak Gubernur sebenarnya mau beri maklum. Baru hibat yang lama. Proses hibatnya. Ayo. 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 Itu kita lagi pelajari. Itu lagi pelajari. Yang penting pasti selesai pelaturan. Apa melibatkan. Tegas. Bersih. Dan manusiawi. Seperti seluruh dan beliau. Beliau betul-betul ingin Jakarta ini manusiawi. Maka itu yang kami teruskan dalam visi kami. Ada kata manusiawi. Bayangin misalnya orang tua sakit miskin di gang. Keluarga nggak bisa bawa ke rumah sakit. Makanya Pak Gubernur instruksikan Dr. PTT harus turun. Supaya orang miskin ini tidak menghabiskan ongkos ke rumah sakit. Walaupun gratis gitu. Itu kalau kelas tiga penuh nggak boleh ditolak. Masa orang miskin ini tolak dengan kelas tiga penuh. Seharusnya diupdate ke kelas dua. Nah ini mudah-mudahan tanggal 1 November beliau bisa canangkan ini. Tidak pernah ditemukan Pak? Belum. Nah lihat dari Jawa ya. Saya kuliah waktu itu. Saya masih kuliah dulu jadi. Nah kita belum dengar langsung dari dirut PD Pasar Jaya. Tapi prinsipnya kita instruksikan kita tidak boleh kalah. Itu prinsip. Hukum. Kita tunggu proses hukum. Kita nggak bisa campur proses hukum. Ini tetap di... Ketangan di... Ketangan di... Ketangan di... Ketangan di... Oh iya dong. Masa satu wali kota lepas. Semua lepas dari gawat nih. Wali kota Jakarta Barat tidak pelajaran. Sudah kita kalah sudah bayar sewa lagi. Gimana caranya orang yang punya tantangan, Tidak ada tanggung jawab. Bih. Ini mau ng atas hukumnya. Makin nggak melihat lagi. Sudah berapa puluh tahun kita tempatin gitu loh. Kok bisa lihat tuntut yang menang dan kita bayar gitu loh. Wah. Gak ngerti lah saya. Karena langkah ini sepertinya yang manjangnya? Nggak tahu. Jadi urusan PD Pasar Jaya. Tapi itu aset yang sudah kita lepas. Bukan kita. Kalau untuk urusun Culewong gimana? Nah kita pengen PT Pasar Jaya kan perdanya tidak boleh per pasar dan pemukiman Tapi sementara perda perumahan kita sudah boleh ada pasar, pemukiman, dan puskesmas Kalau misalnya caranya merobat peta lebih lama Kalau itu kita minta dihibahkan balik saja dari PT Pasar Jaya kepada tembak Kan boleh kan orang kaya mau hibah sama sebarang apapun boleh gitu Kalau masa PT Pasar Jaya perusahaan kita sudah hibahkan kembali tidak mau Nah kalau hibahkan kembali, dana dari Kemenpera, dari PU Pusat semua yang untuk Ciliwung itu bisa dipakai Kan syarat mau pakai itu kan harus tanah dibebaskan Nah jadi Pak Gubernur tugaskan kita harus bisa dapat dana ini untuk dibebaskan Untuk dari APBD 2012? Kita nggak pakai juit Kalau yang penting kita bisa bilang ini loh, lokasi untuk Anda bangun Sudah milik Pemda, itu langsung dari APBN yang bangun Oleh prinsip Pak Gubernur, se-minim mungkin keluar uang dari APBN Pak dulu saya bengok di itu kan Kalau bapak, kalau bapak, kalau bapak itu Bergowo belunya Ini Masih banget Masih banget Masih Bambang atau Bambang? Nah, dikasih banget Ini Ini Masih boleh Terima kasih. 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 hadirin dan pelayat dimohon untuk tetap tinggal di tempat pada waktu pengusungan jenazah keluarga hadirin dan pelayat kami mohon untuk tetap tinggal di tempat kepada hormat dan jenazah ramai dan jenazah dan jenazah dan jenazah telah dilaksanakan laporan selanjutnya kerjakan dan bubarkan bubarkan komandan upacara dapat membubarkan pasukan keluarga hadirin dan pelayat dapat menyesuaikan naik kendaraan yang komandan garnison tetap satu Jakarta mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan keluarga keluarga dulu keluarga terima kasih salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan akan kita lanjutkan salah satunya yang baik salah satunya yang baik nanti sudah hijau hijau oke sebelumnya sempat ingin bertemu mbak mirah mana mbak mirahnya iya betul itu siang malam siang malam enggak rampung-rampung harusnya siang ini rampung ini kerjain terus nanti siangnya dengan apa dengan Pak Menteri Perumahan di Jiliwung juga di apa di kanang kiri semuanya siapa nanti kesan aja ya apanya apanya apakah ada yang main main salah kelola tidak apa bisa bangun keuangan Jakarta itu liquid ini bisa di kolam ya makasih mungkin bisa di kolok ke protokolnya mungkin kalau Bapak atau Pak Alhok mungkin salah satu bisa datang Pak oh iya saya baca dulu ya makasih ya Pak mengapa ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati